Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembelajaran Microsoft Excel dengan judul rumus filuqab sebelum usaha ngasih contoh berkaitan dengan filuqab ustad kasih tahu dulu fungsi dari filuqab filuqab adalah pengambilan data ya pengambilan data secara vertikal jadi kalau rumus filuqab mesti ada databasenya atau tabel bantuknya ya jadi misalkan kita mau memanggil sesuatu mengkopikan sesuatu dari tabel yang lain atau dari database ya jadi yang harus disiapkan adalah databasenya mungkin ada pemikiran udah di copy paste saja nggak usah pakai rumus filuqab tetapi rumus filuqab itu beda dengan copy paste kalau copy paste mengkopikan saja tapi kalau rumus filuqab kita bisa menentukan pengkopiannya berdasarkan kriteria tertentu atau berdasarkan kode tertentu nah contoh yang harus dipersiapkan kita bikin tabel seperti ini dulu ya seperti ini dulu tabelnya nah ini adalah contoh nya database-nya ya database yang akan kita panggil di table yang akan kita buat nah tabelnya seperti ini ya ya jadi dari database kita akan panggil ke tabelnya nah misalkan disini saya akan menjelaskan contohnya berkaitan dengan jual hewan peliharaan misalkan ya jualan hewan peliharaan dalam hewan peliharaan ini kita membuat kode ya Jadi kalau kita ngetik A misalkan ya akan muncul burung misalkan ya ini seperti ini burung misalkan kalau untuk bebek yang muncul nanti bebeknya ya Nah kalau ABC C misalkan berkaitan kucing ya ini seperti ini ada kucingnya nah itu eh jadi secara otomatis kita ngetik A muncul muncul nama hewannya kemudian bisa juga muncul harganya ya misalkan burung nama burungnya kemudian ada harganya Nah itu untuk eh pelajaran sekarang berkaitan dengan rumus biluka Nah pengetikannya seperti apa Nah pengetikannya seperti ini ya menghentikan rumusnya seperti ini jadi yang pertama adalah eh sama dengan sama dengan ya diketik siluka ya siluka Nah sini ada rumus siluka Nah setelah diluka rumus harus dibandingkan buka kurung ya jadi sama dengan diluka buka kurung kemudian kunci datanya yang menentukan yang mau ngomong panggilnya apa itu kodenya apa ya kini kode ini di tabelnya harus ada kemudian di tabel bantunya juga harus ada ya misalkan yang menentukan dia bebek dia burung ya kucing apa kode misalkan ya tapi A itu burung B itu bebek kemudian C itu kucing ya Nah jadi kunci datanya yang menentukannya atau kodenya ya jadi sekali lagi sama dengan kiruka buka kurung kunci data atau kodenya koma tabel bantunya Nah seperti ini database nya dimana database yang dimana itu di blok ya jangan lupa akan F4 F4 yang kemarin dijelaskan berkaitan dengan string atau pengalut salutan ya kemudian koma ya jadi sekali lagi di luka padahal pengambilan data secara vertikal ini di luka pengambilan data secara vertikal vertikal jadi seperti ini lurusnya vertikal gini ya jadi kalau mau dipanggil nama barangnya tinggal di hitung 12 ya berarti kolom beberapa kolom kedua untuk nama hewannya kemudian tiga untuk eh apa kolom harganya koma tiga jadi untuk harga Nah itu adalah pengetikan rumus atau ketentuan-ketentuan rumus berupa Nah untuk lebih jelas lagi kita akan perhatikan cara pengetikan rumusnya yaitu saja yang bisa disampaikan mudah-mudahan kalian bisa paham kuncinya kalau paham pertama simak penjelasannya kemudian yang tidak paham ditanyakan yang ketiga adalah kalian harus bisa mengatakannya mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat yang bisa berikan manfaat bagi diri dan yang lainnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim kita langsung praktek ya pertama kita kasih nomor ini diingatkan kembali ya saya membuat penumeran ketik dulu satu lihat tampilan seperti ini ya hitam tambah hitam sambil tekan kontrol ya tarik ke bawah lepas nah seperti itu atau ya jadi ini dua ini tanpa kontrol cuma di blok dua-duanya tarik yang hitam ini jadi kalau metiknya satu saja itu sambil tekan kontrol kalau 12 blok2nya tinggal di blok ke bawah itu pembuatan nomor secara otomatis lanjut ke rumus yang pertama adalah masukkan nama binatang tadi sudah dijelaskan bahwa rumus pilucap adalah sama dengan pilucap kemudian buka kurung ya buka kurung sini kemudian diklik kuncinya kuncinya yang menentukan nama barang harga nama binatang bukan nama barang nama binatangnya apa itu ditentukan oleh kodenya jadi yang disebut kuncinya adalah kodenya ya di sini harus ada di sini juga di tabel database nya di data tabel data bantunya atau tabel array ini harus ditulis ya di sini kebetulan kodenya ada kode di sini ada di sini juga ada itu yang menjadikan kuncinya kunci datanya kemudian koma ya kebetulan yang di laptop Ustadz menggunakan titik koma kita melihatnya dari mana lihat saja di sininya ya di sini pemisahnya pakai apa pakai koma atau titik koma di sini kebetulan menggunakan titik koma sebenarnya koma dan titik koma itu tergantung settingannya kalau Inggris settingannya Inggris berarti koma kalau settingannya Indonesia ya maka titik koma ya jadi sekali lagi kalian harus melihat di sininya tampilnya koma atau titik koma dan itu tinggal diikuti nah setelah kunci data kemudian database nya atau tabel array nya ya di blok semuanya kemudian jangan lupa tekan F4 ya tentang pengabsolutan atau penggunaan string ya sebelumnya udah dijelaskan kemudian titik koma coba kita lihat di sini di tabel bantu ada berapa kolom kita hitung kode nama binatang ada harga berarti ada tiga kolom yang mau dipinahkan di sini adalah nama binatang kita hitung nama binatang ada di kolom keberapa 1 2 berarti koma 2 kenapa yang mau dipanggil di sini adalah kolom kedua yaitu nama binatang ya ada di sini burung ini tinggal di blok saja ke bawah nanti muncul nah untuk harga sama rumusnya sama persis ya di buka buka kurung kuncinya kunci data titik koma blok tabel array atau database nya atau tabel bantunya tekan F4 koma atau titik koma tergantung settingan komputernya nah sekarang koma berapa kita hitung 123 karena memasukkan harga berarti koma tiga karena di kolom ketiga tutup kurung enter ini tinggal dikopikan ke bawah tinggal dikopikan ke bawah akan muncul hasilnya ya nah misalkan di sini jumlahnya belinya tiga berarti harga bayar kita menggunakan rumus lagi ini gampang ya sebelumnya juga sudah dijelaskan tinggal harga dikali jumlah atau D4 dikali E4 ya tinggal dikopikan ini tinggal dikopikan coba misalkan di sini kucing harganya 1.500.000 belinya 2 berarti muncul 3 juta ya misalkan bebek harganya 250 belinya 5 berarti atau 4 berarti muncul 1 juta ya misalkan di sini masukin lagi C dari kucing ya kucing belinya 1 misalkannya jadi 1 juta setengah atau kita masukin lagi di sini B atau B lagi nah masukin lagi di sininya 2 3 dan seterusnya ya ini muncul karena tadi sudah diberikan rumusnya sekali lagi mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan mudah-mudahan kalau kalian kurang paham kalian bisa didiskusikan di GCR atau di Youtubenya langsung di komen ya sekali lagi kalian coba praktekkan sekiranya ada bermasalah atau kurang paham ditanyakan ya kita diskusikan bersama-sama barang-barang di GCR atau di Youtubenya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh